mengurangi sampah plastik sampah pot sehingga kalau untuk kokedama sendiri ini kalau jatuh tidak pecah tapi kalau pot sendiri jatuh pecah terus yang kedua untuk penyiraman ini kita bisa mengirit air karena bisa tiga hari sekali baru dicelup jadi sistemnya untuk penyiraman ini cuma dicelup aja terus yang ketiga kita menggunakan lumut ini harganya lebih murah jadi beda sama pot yang kalau pot bisa tiga ribuan kalau ini tidak sampai sering kalau beli di toko itu namanya most cuman kita pakai mau pakai lumut juga biasa juga bisa seperti ini kita gunakan boni jadi kita manfaatkan boni yang ada ini bisa tanaman bias atau tanaman rumput biasa juga bisa pertama tanaman kita tanam dulu ya agar dan akarnya lebih kuat terus yang kedua kita pakai lumut kita pakai lumut ini lumut biasa juga bisa ini lumut hutan biasanya di hutan pinggir lumut pohonnya itu juga bisa jadi yang penting dia bisa dan yang penting kalau kena tanah terus yang ketiga kita gunakan sisa benang ya jadi seperti ini sudah tidak dipakai jadi cuman dibuang seringnya saya dapat ibu cibang sampah ya jadi yang biasanya ini yang dijual cuman ini nyata benangnya jadi saya gunakan untuk okeh dama ini atau bisa juga kita gunakan goni seperti ini ya kita gunakan boni ini diambil caranya seperti ini ya kita gunakan gini aja kayak gini ya ini bisa gini seperti ini kita keluarkan dari potnya sengaja dirumah saya itu gunakan pot-pot seperti ini ya kita ambil tanahnya sedikit aja karena tanah ini cuman kecil untuk lumut diusahakan kita rendam dulu jadi tidak kering banget ya jadi kita rendam dulu paling sekitar 10 menit bisa kita gunakan caranya yang pertama kita siapkan tanaman yang akarnya sudah menguat ya terus kita tempelkan sedikit-sedikit sambil dikepel-kepel biar bentuknya bulat nanti kalau tanamannya besar kita bikin bulatannya juga agak besar bagaimana cara bertanam metode kokedama seperti ini seperti ini jadi kita mulai cuma mulai cuma diginiin aja nggak usah ditali seperti dia jadi cuman diginiin yang penting menutup untuk lumutnya biar lumutnya tidak ambil sampai menutup lumutnya ini nggak usah ditali atau gimana ya cuman ini diselipkan aja diselipkan gini aja ini tanamannya kita pakai yang aglonema ini pertumbuhannya agak lama kalau yang aglonema kalau yang ini 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 sansifera atau lidah mertua jadi kita bikin seperti ini bisa ditaruh di ruangan ini bisa untuk membersihkan udara di ruangan sekitar kita kalau tanamannya hampir semua tanaman hias bisa kecuali yang buah-buah ya yang berbuah itu karena pertumbuhan dari tanaman yang berbuah kan agak cepat jadi pada intinya sebenarnya ini seperti membonsai ya jadi memperlambat untuk pertumbuhannya terima kasih terima kasih terima kasih